Halo semeton, balik lagi di channel pecinta bonsai bersama saya Aditya Putra Londir nah kali ini rencananya saya akan melakukan proses pruning ya untuk keseluruhan daun karena seperti yang kalian lihat daunnya sudah mulai tua, sudah mulai stagnan jadi tidak ada tunas baru atau daun muda yang muncul sehingga bonsai serut saya ini perlu regenerasi daun ya sehingga dengan cara pruning total dengan harapan bisa tumbuh tunas baru dan juga daun baru sehingga pertumbuhannya menjadi lebih bagus ya ke depannya dan sistem perantingannya juga menjadi lebih rapat nah sekalian saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman pecinta bonsai ada beberapa yang komen ya atau bertanya di beberapa video yang ada di channel saya ini mengenai kalau bonsai atau bahan bonsai di pruning total apakah tidak mati nah kalau pengamatan saya sendiri pruning itu sebenarnya ada dua tujuan ya jadi yang pertama pruning dilakukan ketika kita akan melakukan proses wiring kenapa dilakukan proses pruning atau pemangkasan daun karena ketika kita akan melakukan proses pengawatan untuk mempermudah kita dalam melakukan proses pengawatan kita perlu membersihkan atau mempruning total daun bonsai yang kita miliki nah dengan demikian kita bisa melihat ranting mana yang harus dibuang kemudian ranting mana yang harus dipertahankan dan kemudian gerakan rantingnya juga akan lebih leluasa ya jika daun bonsainya sudah hilang jadi kemarin ada yang komen juga mengenai berapa bulan bonsai baru bisa di pruning sebenarnya kalau kita mempruning suatu bonsai pasti ada alasan ya karena seperti video yang saya buat ini saya melakukan proses pruning pada bonsai serut yang saya miliki ini karena daunnya sudah stagnan ya artinya tidak ada daun muda yang tumbuh sehingga perlu dilakukan pruning atau dengan kata lain bonsai serut saya ini daunnya sudah stagnan ya jadi tidak ada daun muda sehingga perlu dilakukan pemangkasan daun untuk keseluruhan agar mau tumbuh prunas baru ya dengan demikian sistem perantingannya menjadi lebih rapat dan bisa menjadi lebih enak dipandang kemudian juga menjadi lebih indah ya nah mungkin itu ya teman-teman semoga yang nanya-nanya kemarin bisa menonton video kali ini agar lebih paham ya mengenai proses pruning pada suatu bonsai nah seperti yang saya katakan tadi saya akan melakukan proses pruning dan juga pemangkasan ranting nanti bagaimana proses pruning daripada bonsai serut ataupun tampilan dari bonsai serut yang saya miliki ini di akhir tetap simak videonya semua teman-teman saya selamat menikmati 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 selamat menikmati